Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen video dari Fitri Carlina guys ya Yang menangis mendengar masalah Lesti dan Bilar Juga bunda Inul ya yang dian TV Yang kaget juga, shock Padahal waktu lamaran dulu udah diwanti-wanti tuh Sama Inul, bahwasannya jangan pernah Untuk menyakiti Lesti apalagi memukul gitu kan Dan disini Fitri Carlina juga sama kayak gitu Setiap di belakang panggung selalu memberitahu Sama Lesti Bilar Jangan sampai memberitahu Bilar bahwasannya Jangan sampai Bilar ini untuk melakukan Memukul Lesti gitu Padahal udah dikasih tau Makanya disini kenapa Mbak Inul juga Mbak Fitri Carlina ini tuh menangis guys ya Mendengar berita ini Aduh ya Allah Mudah-mudahan Dede Lesti untuk cepat pulih secepatnya Dan bisa memberi konfirmasi Oke guys, kalau gitu ya gak usah lama-lama Langsung aja kita nonton bareng videonya Karena nasib dan juga kabar Abang L, Abang Fatih kayak gitu Maksudnya Entah itu terjadi atau enggak Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik itu pasti Semoga gak terjadi apa-apa Cuma Dari pertengkaran Kedua orang tua Pasti yang Yang jadi korban itu pasti anak Itu pasti Dan Dan kalau memang itu terjadi Dari awal Itu aku selalu berpesan sama Dari rumah Bang Riki Bang Milar Jagain Dede Jagain Dede Karena Dede itu cinta mati banget sama Abang gitu Jagain Dede Jangan pernah Sakitin Itu memang aku selalu berpesan Itu di belakang Selalu gitu Di saat kita obrolan-obrolan itu Di belakang aku ngobrol sama dia Bahkan Apa ya Ya setahu aku Mereka yang baik-baik saja Mereka baik-baik saja Bahkan kan aku beberapa kali main ke Rumahnya mereka kan Ya itu sekedar main Ataupun mungkin diundang kolek dan lain-lain Ya mereka baik-baik saja Enggak ada Tanda-tanda gimana itu Enggak gitu loh Dan ya Allah Kalau emang ini bener Berarti kan Selama kemarin itu Sebenarnya Dede Lenti udah ngespil kan Nah itu kan Udah ngespil Matanya Lebang Lebang kayak gitu tuh Berarti Itu kan Harusnya kan itu kayak Tanda minta tolongnya dia Gitu loh Kalau ada hubungan yang toxic gitu Kenapa gak dari dulu itu Ya cuma kan Aku disini sebagai Ya orang yang cukup deket dengan mereka Bahkan Mereka bilang aku Mami Nyales lah Or something lah Kayak gitu Itu karena sebenarnya aku tuh murni Emang sayang sama mereka Dan aku tuh murni Taunya Bang Bilar tuh juga dari Dede Lest Semenjak Dede Lesti ada Maksudnya Mereka udah nge-blow up Aku baru tau Bang Bilar itu siapa Dan gimana Kayak gitu kan Mereka baik-baik aja Mereka baik-baik aja Mereka baik-baik aja Dan walaupun mungkin Dengan segala macem Apa Prediksi Ramalan Segala macem Kayak gitu Aku tuh selalu masih Positive thinking Karena gini loh Aku aja juga Sampai saat ini Juga diramalkan Banyak hal dengan suamiku Bahkan keluarga pun Juga Masih banyak yang Tidak Tidak setuju Pada saat awal-awal Aku nikah gitu kan Dulu Tapi Aku sampai sekarang Masih Fine-fine aja gitu loh Dengan suami Jadi aku tuh selalu Berpikiran positif Gitu Apapun Masa lalu Mereka berdua Kalau namanya Sudah cinta Menyatukan Itu kan akan bisa Menjadi Hal yang positif Nah Kemudian Politis juga Apa Politis juga Aduh Dengan Dengan Kondisi yang Seperti ini Kayak gitu Itu Bener-bener Shock banget Aku kemarin Seharian Aku udah Bingung Bingung Walaupun Mereka bukan Keluarga ku Langsung Tapi aku ngerasain Secara Secara pribadi Aku ngerasain Gimana Apalagi juga Sebagai seorang Wanita Dede Lesti Udah aku anggap Kayak Adekku sendiri Gitu Kok tegasnya Ganya Sampai kayak gitu Aku masih Aduh Maaf Maaf Aduh Artinya kecewa Sangat Aku kecewa Sangat Bisa dibilang Aku tuh Paling di depan Menyayangi mereka Aku tuh selalu Support mereka Berdua Terus kemudian Ada kejadian Seperti ini Dan dilakukan Oleh seorang Imam Dalam keluarga Yang harusnya Tugasnya Melindungi Yang harusnya Tugasnya Pagi malem-malem Mau tidur Lihat Berita Ada berita Dari Lesti Kejora Iya bunda Kita tau ya Bun saya Bun saya Juga pasti tau Ini bunda ini Salah satu Mentor Salah satu Mamahnya Lesti Kejora Yang begitu dekat Sekali Dan kita semua Pastinya Kejut Prihatin Sedih ya bund Dengarnya Berita tentang Rumah tangga Lesti Dan juga Bilar Iya betul Jadi Sedih juga sih ya Karena kan Ya mungkin Lebih sedih lagi Orang tuanya Tapi ketika Waktu pertama kali Audisi di Bandung Itu Ceritanya Waktu Lesti Saya ketemukan tuh Audisi udah selesai Iya Tapi Ada Anak sama bapaknya Nair sepeda motor Jauh-jauh Dari Dia punya rumah Ke Bandung Jadi aku kasih kesempatan Dan pada saat itu Aku udah bilang Jadi ini anak Ini harus jadi Jadi Sedih memang Gak sih ya Kalau diingat-ingat ya Kita kawal Sampai Dia berhasil Dan karena Dengan dia punya Skill dan kemampuan Yang bagus tentunya Ya Dan Saya selalu berpesan Kepada Lesti Untuk Membawa prestasinya Dia sampai Gede Dan saya gak tahu Ya karena Namanya rumah tangga Itu kan Kita gak usah Ikut campur Karena kan Sudah Bukan area saya lagi Tapi melihat berita yang Terjadi saat ini Itu Sebagai orang tua Ikut sedisi Mudah-mudahan Semua masalah Anak saya Lesti bisa Terselesaikan dengan baik Amin Amin Coba kita lihat dulu Dalam tayangan yang berikut ini Besti Bunsai Kabar kurang menyenangkan Datang dari penyanyi dangdut Lesti Kejora Ya Penyanyi asal Cianjur Jawa Barat ini Dikabarkan menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan oleh suaminya Rizky Pilar Kabar ini mencuat Setelah ia membuat laporan Kepolres Metro Jakarta Selatan Pada Rabu 28 September 2022 Berdasarkan laporan kepolisian Aksi KDRT itu Ditengah raih Adanya dugaan perselingkuhan Yang dilakukan oleh Rizky Pilar Hingga kini Kasus ini Masih diselidiki oleh polisi Lesti Kejora Dan Rizky Pilar sendiri Menikah pada tanggal 19 Agustus 2021 Pernikahan mereka Kala itu Menjadi perhatian publik Dan disiarkan secara langsung Oleh ANTV Empat bulan Setelah resepsi Pernikahan resmi mereka digelar Tempatnya pada tanggal 26 Desember 2021 Mereka dikaruniai Seorang anak akil laki Yang diberi nama Muhammad Lestlar Al-Fatih Pilar Besti Bunsai Semoga masalah Yang menipa Lesti Kejora Dan Rizky Pilar ini Cepat selesai Dan membuah hasil yang baik Bagi semua pihak Kita semua ikut prihatin ya Saat ini nama Lesti Bilar itu Trending di Twitter Setiap orang punya pendapatnya masing-masing Tapi kalau aku pribadi ya Ketika cinta Itu cinta tidak harus menyakiti Tidak boleh menyakiti Sayang itu tidak juga Saya sudah berpesan pada Lesti Ketika menikah muda itu Perjalanan kamu sangat panjang Beda sama bunda Kalau bunda dulu itu Perjalanan prosesnya itu Pacaran itu memang harus saling menyelami Makanya kenapa harus ada pacaran Karena kan harus melihat Kelebihan dan kekurangan Dan sama-sama menimbang gitu Jadi tidak boleh mengikuti Kata hati netizen Kalau menurut aku ya Karena sekarang memang Cuman zamannya seperti itu Tetapi ya Mau gimana lagi gitu Karena memang cinta itu kan Tidak mengenal waktu dan tempat ya Tapi saya selalu berpesan Kemarin ketemu juga gitu nak Jangan lupa nabung ya Mumpung sekarang duit lagi banyak Iya bunda Malah bilang Yang uangnya banyak mak Kakak katanya gitu Iya kamu juga harus nabung gitu Karena kan sudah punya anak kecil nih gitu Iya bunda gitu Pokoknya harus nabung deh Nabung Karena kan kita ke depan gak tahu gitu Jadi setiap kali ketemu Saya ngomongnya udah bukan bahasan keluarganya Karena udah Itu pribadi ya Jadi aku ngomongnya udah beda lain gitu Cerita Pokoknya kalau ketemu Udah nabung belum gitu Nabungnya ini 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 Iya bunda Harusnya ini 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 gitu Jadi ya apa ya Sudah Menjadi Suatu ini ya Batin ya mungkin ya gitu Kalau kita itu sayang sama orang itu Dengan tulus udah pasti Apa ya Jangan itu secara spontan aja gitu Karena care Karena sayang Karena care Peduli Bunda ini memang peduli sekali dengan Lesti Salah satunya pernah juga berpesan kepada Rizky Bilar Agar tidak menyakiti Lesti Kita lihat ya Ini ada tayangannya Iya Saya cuma berpesan sama Rizky Bilar Jaga anak ini baik-baik Jangan kamu sakit ya dia Jangan pernah seorang laki-laki atas suami memukul istri Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti Berhadapan dengan saya Jaga dedek Lesti baik-baik Itu pesan saya Jangan dibuat main-main ya Terima kasih bunda Bun Ya kita doakan yang terbaik aja mudah-mudahan Walaupun kita gak pernah ketemu Ndra Juwarang sekali Paling nge-DM Paling nge-chat aja Gitu Kayak gini lah masalahnya Bahkan kemarin terakhir Mau ngobrol pengen Bikin vlog gitu Tapi aku janjiin karena bunda lagi sibuk banget Nah gitu ntar bunda aja yang main ke rumahnya dedek gitu Dede mau samperin Cucu gitu Tapi belum sempat ya Semoga kita doakan yang terbaik aja Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik Dan tidak ada kabar-kabar yang jelek lagi Karena kan mereka juga kita harus malumin Mereka kan masih anak-anak ya Masih muda usianya juga belum 30 ya Belum 25 ya mungkin ya Jadi kita harus menyadari Emosional Tensi tinggi itu Menjadi hal yang lumrah Karena mereka masih Istilahnya menikah itu masih Tahap di awal ya Belum proses seperti saya yang 27 tahun makan asem garam gitu Jadi mudah-mudahan para netizen juga di luar sana Tidak ada perut on contract Karena namanya juga anak-anak muda Itu kalau lagi Emosional kan biasanya pajak keluar ya Jadi mudah-mudahan semuanya bisa Diatasi dengan baik Dan untuk anak saya Lesti mudah-mudahan diberikan Kekuatan ya Kamu udah biasa Dulu Berjuang Berjuang Belum jadi siapa-siapa Masih dari nol dan Tidak punya Sekarang udah jadi anak yang hebat Mudah-mudahan kamu akan menjadi Anak yang hebat Amin Kita berikan doa Untuk keluarga bahagia dari Lesti Dan Rishi Bilar Supaya bahagia seperti dulu Awal mereka kembali Oke guys ya itulah tadi ya Unek-unek dan Curhatan dari Fitri Carlina dan Mbak Inul Dimana disini mereka itu sangat Menyayangkan banget Kenapa ini harus terjadi Kejadiannya dan Ya mau gimana lagi ya Karena Gimana ya memang udah Ya aduh gimana Gue pun pusing sebenarnya Tapi ya itulah tadi Pentingnya sekarang itu Doain aja lah Mudah-mudahan Dede Lesti cepat sembuh Dan bisa beraktifitas lagi Dan Untuk Bilar Agar Bisa lebih Baik lagi ke depannya Jangan Suka Main tangan ya Apalagi disini kan Sama perempuannya Itu gak boleh sebenarnya Dan sebenarnya Ya udah selingkuh Udah ke DRT Wah itu ngeri banget itu guys Itu Saya gak tau ini Tapi saya dengar-ngar Itu hukumannya bisa 5-15 tahun ya Gitu kan Ya tapi mungkin Kalau misalnya Dede Lesti masih berbaik hati Bisa sih sebenarnya Laporannya dicabut Dan Disini mereka bisa Bakal Gak bangun lagi ya Keharmonisan rumah tangga mereka Karena sayang banget Itu udah punya anak loh Nanti Seperti yang di ucapkan Ke Fitri Kalina Suami istri itu bertengkar Pasti nanti korbannya adalah anak guys Pasti anak Betapa sedihnya Gitu kan Oke Pokoknya dua terbaik aja lah Untuk mereka berdua ya Dan Terima kasih Udah nonton video ini Dan terima kasih juga ya Udah mau Nonton bareng dengan saya Dan nantikan lagi saya Untuk di next video Oke Bye 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 Terima kasih.